Baik, selamat siang para mahasiswa sekalian. Hari ini kita coba membahas mengenai bagaimana caranya menulis karya ilmiah atau jurnal yang bereputasi. Jurnal bereputasi itu artinya dia memiliki kredibilitas yang dari sisi ilmiah yang tidak dapat diragukan lagi. Ukuran sekarang ini kalau kita di Indonesia antara lain Skopus. Kebetulan Bapak sudah memiliki ID Skopus karena tulisan pernah dimuat di satu jurnal yang terindeks Skopus. Nah sesi ini nanti setelah saya coba memaparkan langkah-langkah yang harus ditempuk ketika menulis jurnal ilmiah. Nah nanti juga saya harapkan ada yang bisa men-share bahan diskusi. Kalau tidak salah nanti yang akan men-share itu si Marianus Teti. Baik Pak. Oke, pertama saya akan men-share materi diskusi kita. Semoga sudah bisa dilihat di sana. Bisa terbaca di sana? Bisa Pak. Baik. Saya beri judul Tutorial Menulis Jurnal Bereputasi. Sengaja judul ini saya pilih agar bahan yang kita bahas ini bisa juga dipakai oleh siapa saja yang akan menulis jurnal. Apa langkah-langkahnya? Langkah pertama ini memang boleh dikatakan standar. Langkah pertama itu adalah pemilihan topik. Pemilihan topik sesuaikan dengan jurnal yang dituju. Jadi jika Anda akan menulis jurnal, perhatikan betul jurnal yang akan dituju itu. Penulisan judul. Jadi yang pertama itu memang pemilihan topik. Tapi setelah topik dipastikan, lalu nanti akan bicara judul. Sebaiknya Anda tidak buru-buru menulis judul. Judul harus menarik dan mencerminkan isi tulisan. Unsur kebaruan itu sangat disukai. Jadi sebaiknya judul itu nanti ditulis ketika semua tahapan sudah dilalui. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua, gunakan template jurnal yang dituju. Template. Sebagaimana contoh, saya, Bapak sudah mengirim template jurnal untuk jurnal kita. Perhatikan setiap bagian dari template. Mohon di unmute biar tidak masuk dalam rekaman. Perhatikan setiap bagian dari template. Karena template adalah ciri khas setiap jurnal. Beda-beda sedikit. Cek jurnal tersebut menggunakan platform apa. Umumnya sekarang ini menggunakan platform Mendeley. Maka siapkan perangkat Mendeley. Untuk yang sekarang sedang mengambil matak kuliah metodologi, nanti kita akan membahas mengenai Mendeley. Biasanya pada template tertulis rentang tahun publikasi yang boleh disitasi atau boleh dikutip. Tolong perhatikan betul itu. Umumnya sekarang menggunakan publikasi 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Ini yang paling lazim. Yang berikutnya, kutipan yang disukai bukan kutipan penuh. Seperti yang ada pada buku atau jurnal yang dikutip. Ini yang membedakannya dengan ketika Anda menulis skripsi atau menulis tesis atau menulis disertasi. Jadi menulis jurnal itu tidak disukai mengutip penuh tulisan orang yang kita ambil itu. Kita hanya mengambil inti sari dari apa yang dikutip itu. Langkah ketiga. Tulislah bagian diskusi atau pembahasan terlebih dahulu. Nah ini yang penting ingin Bapak tegaskan sore ini. Umumnya Anda kalau menulis berturutan mulai dari pendahuluan. Di sana ada latar belakang, rumusan masalah, teori, tujuan penelitian, dan segala macam. Nah pengalaman Bapak, kalau menulis jurnal, sebaiknya Anda tulis dulu bagian diskusi atau bagian pembahasan. Anda tulis dulu bagian itu. Sehingga Anda leluasa mengeksplorasi pikiran Anda. Anda mau mengatakan apa. Ini pengalaman saya. Jadi bagian itu ditulis terlebih dahulu. Tentu saja pada bagian itu kan kita juga membahas mengenai teori yang kita pakai. Nah nanti kita akan menemukan sendiri, kita akan mencek sendiri, menceklis sendiri, teori yang sesuai. Kita tidak, apa namanya, kalau kita menulis skripsi atau tesis atau disertasi, kita akan berpikirnya mulai dari latar belakang dan seterusnya sampai ke pembahasan. Kadang-kadang nafas kita sudah habis, baru kita bicara pembahasan. Kalau diibaratkan maraton itu nafas sudah habis. Mariana Ustetik sudah mulai senyum. Jadi saran saya tulis dulu di bagian pembahasan. Karena yang disukai bagian itu. Karena jumlah jurnal itu tidak banyak halamannya. Umumnya tujuh halaman, paling sampai belasan halaman. Jarang yang dua puluhan halaman, paling lima belas halaman. Bahkan jurnal-jurnal tertentu hanya tiga halaman saja. Ada jurnal yang hanya tiga halaman saja dan itu bereputasi internasional. Jadi kalau cuma tiga halaman, bagian mana? Ya bagian pembahasan itu. Jadi teori dikutip sedikit, lalu hal-hal yang sudah diungkap orang dikutip sedikit. Setelah membahas mengenai diskusi, barulah lengkapi bagian lain sesuai template. Tadi Bapak baru memeriksa jurnal yang ditulis Mariana Ustetik. Dia menulis pada bagian tinjauan kustakanya kelewat banyak. Dia sedang menulis, dia sedang menulis tesis itu. Karena dia menulis pada bagian landasan teori kebanyakan. Jangan! Landasan teori itu tinggalkan. Tinggalkan. Karena tidak banyak jurnal yang mau menerima landasan teori yang banyak. Umumnya sedikit. Lalu, mohon diperhatikan juga, bagian metodologi penelitian lebih disukai yang sesuai. Yang kamu lakukan. Bukan yang ditulis orang di dalam buku. Di dalam buku itu metodologi penelitian mulai dari ini, 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 ini. Itu bisa berhalaman-halaman. Tidak. Anda cukup misalnya mengatakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Katakanlah Anda mengutip Moleong 2010. Maka tinggal Anda letakkan saja di situ Moleong 2010. Orang tahu. Orang tahu bagaimana itu metodologi penelitian yang dikatakan oleh Moleong itu. Jadi, tidak usah lagi Anda menguraikan di situ. Tidak usah lagi Anda uraikan di situ. Anda tinggal mengatakan saja Anda melakukan apa. Tahapan yang Anda lakukan itu bagaimana? Yang persis Anda lakukan itu. Nah, itu bagian metodologi. Sehingga bagian metodologi di dalam jurnal itu juga tidak akan mengambil banyak tempat. Jadi, juga dia pendek. Jadi, dia juga pendek. Nah, itu. Lalu, setelah itu, coba cek bagaimana daftar pustaka harus dihidangkan. Karena masing-masing selingkung, masing-masing model, itu cara menulis daftar pustakanya beda-beda. Ada yang daftar pustaka itu ditulis menggunakan angka. Satu, apa, dua, apa, tiga, apa, berderet. Satu, dua, tiga, empat. Mulai dari yang dikutip pertama di bagian awal. Ada juga yang menggunakan alfabetis. Jadi, huruf apa dulu nama orang yang kita kutip. Kalau yang kita kutip nama orang itu Abdurrahman, ya Abdurrahman. Maka A terlebih dahulu, gitu. Itu langkah yang ketiga. Lalu, langkah yang keempat. Nah, jadi kalau sudah sampai langkah yang ketiga tadi itu, kita sebetulnya boleh dikatakan sudah menyelesaikan tulisan kita. Ingat, menulis jurnal itu tidak perlu waktu yang begitu lama. Karena jumlah halamannya tidak banyak. Tiga hari cukup. Coba latihan saja. Nanti kalau sudah biasa menulis itu, tiga hari cukup. Ya, tiga hari cukup. Nah, cek untuk langkah yang keempat itu. Cek alur dan konsistensi tulisan. Ini, terus terang saja, menjadi sesuatu yang penting ketika kita menulis jurnal. Kebetulan, saya sekarang dipercaya menjadi editor untuk dua jurnal ilmiah. Satu jurnal itu ada di Pulau Jawa, satu ada di daerah kita sendiri. Belum lagi nanti editor untuk jurnal di kampus juga. Nah, yang akan saya cek ketika memeriksa jurnal yang ditulis orang-orang tersebut adalah konsistensi. Kemudian alur. Alur yang dia tulis itu seperti apa. Karena alur itu mencerminkan ketelitian. Demikian pun konsistensi mencerminkan ketelitian. Jadi, hal yang mendasar dari menulis karya ilmiah itu adalah dua hal ini. Alur dan konsistensi itu. Jadi, kalau kamu menggunakan satu istilah, istilah tersebut harus kamu gunakan dari awal sampai akhir jurnal yang kamu tulis itu. Setelah semua bagian sesuai template ditulis, sebaiknya baca berulang-ulang untuk memastikan alur dan konsistensi. Jika ada teman sejawat, minta bantuan yang bersangkutan untuk mengoreksi. Jangan sampai nanti ketahuan salahnya itu setelah kita kirim ke sebuah jurnal. Seperti itu. Terakhir, lima langkah. Saya menulis lima langkah saja. Penyelesaian akhir. Cek sekali lagi unsur kebaruan. Nah, jadi pada saat finishing itu, finishing touch itu, yang harus kamu perhatikan adalah unsur kebaruan dari tulisan kamu. Jadi, kamu menemukan apa. Kamu mengungkapkan apa. Yang disukai itu temuan atau sesuatu yang baru. Kalaupun tidak baru amat, tidak terlalu baru, tapi setidaknya kamu mengatakan sesuatu. Bahwa jurnal kamu itu memiliki manfaat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi, jurnal itu, bedanya dengan tesis, dengan disertasi, jurnal itu adalah satu temuan ilmiah yang dianggap penting dan berkontribusi dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi. Jadi, dia ditulis dengan gaya yang khusus dan tidak bertele-tele. Pengalaman saya, satu buah tesis atau satu buah disertasi itu bisa menjadi beberapa jurnal. Tapi, tolong kalau Anda mengambil dari tesis atau disertasi Anda, tolong dicek kebaruannya lagi. Paling yang bisa dipakai adalah dari unsur pertanyaan penelitian, lalu apa urayannya, lalu apa metodologi. Jadi, kalau kamu rajin menulis, nanti kamu tidak akan pernah kesulitan membuat tulisan-tulisan ilmiah itu. Pastikan hal ini sudah ditulis dengan baik dan menarik. Jadi, kebaruan itu pastikan sudah ditulis dengan baik dan menarik. Setelah dianggap layak, kirimkan. Jangan ragu. Kalau kemudian nanti dicoret-coret, itulah konsekuensi menulis jurnal. Kami sebagai editor, kami tidak memperdulikan apakah yang menulis itu seorang profesor, atau doktor, atau siapapun, atau apapun gelarnya. Karena semua orang bisa berbuat salah. Kami akan mengoreksi sesuai dengan kompetensi yang kami miliki. Dan biasanya akan mengalami revisi lebih dari sekali. Jadi, kalau menulis jurnal itu tidak ada revisinya, itu repot. Jadi, biasanya lebih dari sekali. Dua kali, tiga kali, seperti itu. Apalagi kalau tulisannya itu terlalu mentah. Itu tentu akan sangat menyulitkan. Nah, jadi inilah lima langkah menulis jurnal bereputasi. Apakah ada pertanyaan? Saya akan meminta... Siapa? Marianu Steti bisa men-share tulisannya? Saya harus cek dulu bagian mana ini harus dikirimkan. Bisa kah di situ? Belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Belum bisa. Di bagian mana ya? Di bagian mana biasanya? Kalau akan mengkirim itu bagian mana? Sambil menunggu Marianu Steti mungkin? Ada yang mau komentar? Saya, Pak. Ya, silahkan. Itu yang tadi Bapak jelaskan itu Dalam seperti yang Bapak jelaskan bahwa Untuk menulis jurnal itu berdasarkan apa yang Sudah kita teliti Atau hasil dari skripsi Atau dari tesis Atau dari desertase Yang saya kurang mengerti itu Bagaimana kita membuat jurnal Dari review atau pembahasan Hasil penelitian dari orang lain Itu yang ingin saya tanyakan Itu artinya kita mereview tulisan orang Ya, ya Jadi kalau kita mereview tulisan orang Tentu saja Sama seperti Anda membuat ringkasan Anda memulai dulu dengan Nama pengarang Buku Lalu kemudian apa Terbitnya dan segala macam Lalu Anda Sementar saya lagi Mana ini? Oke, Marianu Steti sudah saya izinkan Jadi apa namanya Apa yang menjadi Kebaruan Atau apa yang menjadi temuan Orang itu Itu yang Anda tonjolkan Kurang lebih sama seperti Kita menulis yang punya kita Begitu Doni Jadi ketika Anda Mereview buku orang itu Apa sih yang Anda temukan Paling menarik Dari tulisan orang itu Begitu Oke Saya persilahkan sekarang Marianu Steti Mempresentasikan Drop jurnal yang akan dia Publis Silahkan Marianu Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Selamat siang semua Selamat sore untuk Teman-teman di Luar Daerah Waktu Indonesia bagian Barat Selamat sore Baik, yang pertama Saya mungkin sharing sedikit tentang Bagaimana Sampai saya bisa Walaupun belum Diterima untuk Diterbitkan Tapi ini Saya sudah berjuang untuk Menulis sedikit Saya akan sharingkan Pengalaman saya Sebelum saya Mengajukan hal-hal lain Yang saya belum paham Terkait Penulisan jurnal Jurnal yang Saya buat ini Merupakan Hasil penelitian Dari skripsi saya Waktu S1 Waktu Ambil S1 itu Kemudian Saat saya Menulis Apa Jurnal ini Pada hari Senin kemarin Sampai dengan hari Rabu Hari Ya hari Rabu paginya Saya kirimkan kepada Bapak Chris Yang baru dibalas Tadi malam Tadi Pagi Dan itu Yang saya tulis Saya Mencoba untuk Menulis saja Sesuai dengan Apa Yang saya Mengerti Dari template Yang dikirim Tentu Banyak hal Yang Saya pahami semua Tapi Ini saya Memulai saja Untuk mencoba Saya memelihat bahwa Saya memulai dulu Entah salah Atau benar itu Nanti Koreksian itu Nanti Pasti Ada banyak Koreksian Apalagi Sebagai seorang Pemula Yang Doktor Profesor saja Masih dikoreksi Tulisannya Apalagi Yang pemula Yang baru mulai Ini banyak Kesalahan Lanjut Lanjut Ini adalah Judul yang Saya buat Ini Merupakan Salah satu Bagian dari Judul Dari skripsi saya Judul skripsi saya itu Tentang dialog Kerukunan Antar umat Baragama Katolik Dan dampaknya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi umat Di lingkungan Bakat Teo Lingkungan Bakat Teo Itu salah satu Lingkungan Dekat Dengan Ibu Kota Kabupaten Melaka Di entity Ini Judul ini Kemudian Saat saya membuat Judul ini Judul ini Berubah-ubah Saat saya menulis Pada saat Pendahuluan Masuk pada telah Pustaka Mulai berubah-ubah Saya mulai bingung Dan sempat Berhenti Untuk tidak Memlanjutkan Tiba-tiba Muncul Ide baru Dari Ketika Membaca Ulang Kajian Pustaka Mulai Rubah lagi Judulnya Kemudian Masuk pada Diskusi Rubah lagi Judulnya Sampai yang terakhir Selesai Yang saya kirimkan Ini Karena saya membuat Judul ini Kalau kita Sesuaikan dengan Apa yang Dipresentasikan oleh Bapak Kristal Tutorial Membuat judul itu Judul dibuat Setelah Diskusi Atau pembahasan Tapi saya membuatnya Sebelum Menulis Bagian-bagian Lainnya Inilah Hal yang membuat saya Agak kewalahan Dan kesusahan Sehingga Mengakibatkan Judul ini Berubah-ubah Sampai akhirnya Setelah pembahasan Baru saya menemukan Yang ini Untuk Diajukan Kemudian Ada hal-hal lain Yang saya belum Mengerti Dan saya belum Paham Dari Menulis Jurnal ini Pertama itu Dari Penentuan Judul ini Yang Dikatakan oleh Bapak Kristal Tentang kebaruan Atau Yang Sesuatu yang Baru Yang ditemukan Dari Hasil penelitian Itu Yang Dari Hasil penelitian Saya mungkin Dengan Judul yang ada Mungkin Tidak Baru Tapi Ini yang Saya buat Kemudian Kemudian Di Abstract Ini Saya ambil Dari Teori Tentang Dialog Katolik Dengan Islam Kemudian Di Bagian Bawahnya Itu Saya ambil Kesimpulan Dari Hasil Temuan Saya Di Saat Wersaat Penelitian Itu Kemudian Bagian Pendahuluan Kemudian Yang Disorti Banyak Tadi Di Chatingan Itu Bapak Kristal Katakan Telah Pustaka Itu Terlalu Banyak Terlalu Banyak Teori Terlalu Banyak Apa Kajian Di Dalam Kajian Pustaka Ini Saya Lihat Memang Banyak Betul Ini Tapi Bagus Anda Sudah Memulai Tolong Yang Lain Memperhatikan Karena Pasti Semua Kita Akan Terjebak Di Situ Banyak S1 Menulis Skripsinya Tebalnya Di Landasan Teori Lanjut Alasan Saya Membuat Di Kajian Teori Yang Banyak Ini Ada Ketakutan Saya Dan Kekhawatiran Saya Di Referensi Di Referensi Inilah Yang Membuat Saya Menambah Dan Memperbanyak Di Kajian Pustaka Ini Yang Membuat Saya Ragu Dan Kekhawatir Di Referensi Yang Saya Kutip Untuk Jurnal Ini Kemudian Ada Masukan Tadi Jurnal Jurnal Detail Pustaka Kajian Pustaka Itu Minimal Lima Alinea Ini Banyak Yang Akan Dipotong Tapi Setelah Mendengar Penjelasan Nanti Kemudian Di bagian Diskusi Tadi Juga Menjelas Tentang Adanya Pembahasan Di Bagian Diskusi Ini Saya Hanya Mengutarakan Letak Grafis Itu Nanti Dibuang Di bagian Teori Lanjut Kemudian Di bagian Diskusi Ini Saya hanya Mengutarakan Tentang Temuan Hasil Temuan Dari Penelitian Saya Tapi Saya Tidak Membahasakan Secara Rinci Apa-apa Saja Yang Telah Saya Temukan Di Dalam Penelitian Saya Itu Ini Yang Perlu Saya Tanyakan Lagi Itu Misalnya Di bagian Diskusi Ini Yang Saya Temukan Satunya Itu Kehidupan Umat Di sana Hidup Dalam Semangat Persahabatan Dan Pelayanan Di Sini Bintuk Pembahasannya Itu Seperti Apa Yang Saya Bahasakan Lagi Itu Saya Kurang Paham Pembahasan Itu Semua Baik Kemudian Di Referensi Di Referensi Ini Saya Menggunakan Angka Satu Dua Anda Menggunakan Apa Mendeley Belum Saya Tidak Menggunakan Mendeley Ini Saya Manual Ini Saya Manual Saja Kemudian Yang Saya Tanya Kali Tentang Konklusi Atau Kesimpulan Ini Kesimpulan Yang Diambil Ini Dari Hasil Temuan Dan Pembahasan Yang Bagaimana Itu Saya Belum Terlalu Paham Kemudian Metodologi Dalam Metodologi Untuk Penelitian Itu Diletakkan Di bagian Mana Jadi Template Itu Saya Kelewatan Bacanya Atau Terima Kasih Baik Jangan Di Stop Jangan Di Coba Tarik Ke Atas Mulai Dengan Judul Mulai Kita Lihat Judul Coba Geser Ke Atas Lagi Geser Ke Atas Oke Jika Judulnya Seperti Ini Mungkin Tidak Terlalu Banyak Yang Katakalah Langsung Untuk Mengetahui Dengan Jauh Apa Yang Anda Tulis Jadi Kalau Bisa Kalau Bisa Judulnya Itu Memang Nanti Tentu Ini Akan Mengalami Proses Kan Jadi Keterlibatan Umat Katolik Islam Dalam Dialog Di Tama Itu Menghasilkan Apa Apakah Dia Berujung Pada Keadaan Toleransi Yang Sangat Baik Atau Bagaimana Jadi Yang Yang Ditonjolkan Itu Bukan Keterlibatan Umat Katolik Islam Dalam Dialog Kehidupan Kan Kalau Keterlibatan Artinya Orang Ikut Dalam Dialog Itu Dan Itu Kan Biasa Saja Tapi Hasilnya Apa Hasil Keterlibatan Itu Ambil Dari Temuanmu Ini Adalah Tema Yang Anda Tulis Ini Adalah Tema Judul Nanti Anda Elaborasi Lagi Oke Itu Nomor Satu Lalu Tentang Abstrak Abstrak Itu Tidak Bisa Terlalu Panjang Ya Kalau Sebuah Jurnal Itu Mungkin 200 Kata Lebih Dari Cukup 200 Kata Itu Lebih Dari Cukup 200 Sampai 250 Gitu Apa Yang Harus Ada Di Dalam Abstrak Yang Harus Ada Di Dalam Abstrak Itu Adalah Pertama Masalah Yang Anda Angkat Masalah Yang Anda Angkat Itu Mewakili Latar Belakang Anda Bisa Mengawalnya Dengan Masalah Atau Mengawalnya Dengan Tujuan Karena Di Jurnal Itu Ruang Yang Tersedia Untuk Abstrak Itu Pendek Jadi Bisa Diawali Dengan Masalah Kalau Diawali Masalah Berarti Tujuannya Tidak Perlu Lagi Awali Dengan Tujuan Lalu Metodologi Jangan Sampai Tidak Ada Metodologi Jadi Bagaimana Anda Melakukan Kajian Itu Ya Mungkin Dengan Cara Kualitatif Atau Gabungan Kualitatif Dan Kualitatif Lalu Berapa Lama Anda Membuat Kajian Itu Lalu Mengenai Secara Singkat Tahapan Yang Anda Lakukan Setelah Itu Temuan Apa Yang Anda Temukan Dalam Penelitian Itu Tuliskan Di Situ Lalu Setelah Anda Menemukan Temuan Lalu Anda Tentu Menulis Sedikit Tentang Kesimpulan Cukup Satu Premis Saja Tidak Usah Banyak Banyak Satu Premis Saja Satu Pernyataan Saja Lalu Tetap Diperlukan Adanya Saran Jika Nanti Ada Orang Yang Mau Meneliti Seperti Yang Kita Lakukan Itu Karena Kata-kata Saran Itu Menunjukkan Kerendahan Hati Kita Sebagai Seorang Peneliti Oke Itu Di Bagian Abstrak Tolong Diingat Itu Jangan Panjang-panjang Terus Ada Kata Kunci Nah Kata Kunci Itu Sekali Lagi Dibuat Nanti Setelah Judul Didapat Kata Kunci Itu Tidak Usah Banyak-banyak Namanya Pun Kata Kunci Kata Kunci Itu Ya Kata Bukan Kalimat Kata Jadi Kalau Misalnya Disitu Dialog Katolik Islam Kata Kuncinya Katolik Koma Islam Koma Terus Masyarakat Mana yang Melakukan itu Kalau misalnya Pelores Atau apa Biasanya cukup Empat Empat Kata Kunci Kata Kunci itu Sesuatu Yang Mewakili Dari Apa yang Ditulis Jelas Jelas ya Jelas Terus Di pendahuluan Kan Bapak Tadi Menyarankan Pendahuluan Nanti-nanti Saja Nulisnya Lebih Bagus Fokus Ke Diskusi Kalau Dilihat Di tulisanmu Ini kan Bagian diskusi Coba cek Diskusi Bagian diskusi Turunkan Ke bawah Turunkan Lagi ke bawah Nah Bagian diskusimu Kan Akhirnya Apa Lebih Bicara Mengenai Tapi Ini Wajar Sebagai Pemula Wajar Jadi Bagian diskusi Itu Kamu Fokus Ke salah Satu Saja Dari Pertanyaan Penelitian Dalam Tulisanmu Itu Kamu Jangan Membuat Banyak Pertanyaan Penelitian Nanti Terlalu Melebar Jurnal Kamu Itu Jadi Kalau Di dalam Disertasi Atau Tesis Itu Ada Tiga Pertanyaan Penelitian Kamu Pilih Satu Saja Sehingga Landasan Teori Yang Dipakai Landasan Teori Yang Dipakai Untuk Membahas Yang Satu Pertanyaan Penelitian Itu Kalau Dia Digunakan Banyak Teori Nanti Melebar Dia Membuat Diskusi Diskusi Di Jurnal Itu Tidak Perlu Lagi Sub Bab Atau Sub Tema Tidak Perlu Lagi Jadi Kamu Langsung Mengatakan Saja Apa Namanya Tadi Kamu Bicara Lokasi Penelitian Ya Ini Kamu Ringkas Saja Lokasi Penelitian Itu Diringkas Mana Tadi Itu Kasih Penelitian Kamu Hanya Cukup Memberi Konteks Saja Memberi Konteks Saja Tentang Penelitian Ini Nah Ini Kan Yang Letak Geografis Ini Tidak Usah Kamu Tulis Dengan Judul Letak Geografis Kamu Cukup Menyatakan Penelitian Ini Dilakukan Pada Masyarakat Di Kecamatan Ini Kabupaten Ini Kawasan Tersebut Dihuni Oleh Suku Ini Dan Penduduk Yang Beragama Islam Sekian Banyak Atau Sekian Persen Beragama Katolik Sekian Persen Dari Temuan Penelitian Disana Rutin Dilakukan Dialog Atau Pertemuan Antara Umat Beragama Jadi Seperti Itu Jadi Nggak Perlu Terlalu Apa Kalau Ada Tabel Sebenarnya Boleh Bagus Tabel Boleh Tabel Boleh Ditampilkan Disukai Juga Ada Tabel Lalu Lokasi Tadi Itu Tidak Perlu Kamu Deskripsikan Kalau Ada Petanya Bagus Petanya Peta Daerah Itu Masukkan Peta Daerah Itu Lalu Tabel Tentang Penduduk Lalu Kamu Bicara Tentang Temuan Penelitian Kamu Kaitkan Dengan Teori Yang Kamu Pakai Misalnya Kamu Menemukan Bahwa Dengan Seringnya Terjadi Dialog Antara Umat Beragama Di sana Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir Bahkan Mungkin 20 Tahun Terakhir Bahkan Mungkin Selama Ini Di kawasan Itu Tidak Pernah Terjadi Konflik Umat Beragama Kamu Yakin Tidak Terjadinya Konflik Beragama Itu Karena Intensitas Dialog Umat Beragamanya Tinggi Kamu Punya Data Itu Nah Kalau Benar Seperti Ini Maka Judul Maka Judul Jurnal Kamu Nanti Itu Dibuat Menjadi Lebih Menukip Menjadi Lebih Menggigit Menjadi Begini Kira-kira Tingginya Tingkat Dialog Umat Beragama Solusi Atas Kehidupan Sosial Di masyarakat Misalnya Seperti itu Atau Dalam 50 tahun Terakhir Tidak Pernah Terjadi Konflik Umat Beragama Di Flores Jadi Judulnya Itu Dibuat Dibuat Lebih Menarik Orang Langsung Jatuh hati Dengan Judul Itu Terutama Para Editor Langsung Jatuh hati Oh ini Judul Bagus Paling Nanti Dia Akan Sarankan Editor Itu Juga Akan Memberi Saran Nanti Oh Sebaiknya Judul Tulisan Ini Menjadi Begini Tapi Kamu Sudah Memulainya Dulu Itu Marianus Terus Di Landasan Teori Ini Yang Tadi Bapak Baca Sangat Tebal Bahkan Berapa Satu Dua Tiga Lebih Dari Tiga Tadi Itu Kamu Pilih Satu Saja Kamu Pilih Satu Saja Kamu Pilih Satu Saja Dengan Bahasamu Tidak Mengambil Dari Buku Itu Yang Telah Pustaka Itu Kalau Misalnya Bicara Konsili Patikan Dua Tinggal Katakan Saja Apa Isi Penting Dari Konsili Patikan Dua Kamu Tidak Perlu Lagi Menjelaskan Tentang Konsili Patikan Dua Kamu Cukup Mengatakan Saja Konsili Patikan Dua Yang Bagaimana Gitu Udah Orang Akan Tahu Lalu Kalau Nanti Orang Penasaran Kan Kamu Akan Mengutip Siapa Konsili Patikan Dua Dari Tulisan Siapa Kalau Orang Ingin Tahu Apa Isi Konsili Patikan Dua Dia Bisa Pergi Ke Tulisan Yang Anda Kutip Jadi Tidak Harus Anda Yang Mengatakan Mengenai Konsili Patikan Dua Karena Karena Anda Hanya 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 Mengatakan Apa Yang Terjadi Di Flores Sebagai Dampak Dari Intensitas Dialog Umat Beragama Anda Tidak Menjelaskan Anda Tidak Perlu Menjelaskan Tentang Konsili Patikan Kedua Kira-kira Seperti Itu Nah Dengan Begitu Nanti Di Bagian Diskusimu Akan Panjang Saya Ingin Kamu Nanti Sore Nanti Malam Besok Saya Tunggu Tulisan Kamu Ini Senin Kamu Coba Fokus Ke Diskusi Kamu Coba Fokus Ke Diskusi Setelah Mendapat Masukan Dari Bapak Ini Jelas Oke Sekarang Saya Membuka Termin Untuk Teman-teman Lain Bertanya Karena Saya Menunggu Tulisan Dari Yang Lain Silahkan Ibu Elizabeth Kalau Mau Bertanya Silahkan Yang Apa Ada Joko Ada Rico Ada Siapa Di situ Silahkan Bertanya Boleh Di Stop Itunya Share Silahkan Saya Nunggu Pertanyaan 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 Silahkan Ada Pertanyaan Dari Paparan Tadi Ada Pertama Penjelasan Dari Bapak Mengenai Tahapan Membuat Karya Ilmiah Pada Jurnal Yang Berreputasi Lalu Yang Kedua Contoh Kasus Yang Dikemukakan Oleh Marian Nusteti Silahkan Pendi Dari Kalimantan 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 Tadi itu Di bawah Pohon Mana Pertanyaan Dari Bawah Pohon Pendi Iya Pak Kami mau Melihat juga Kondisi Kalimantan 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 Seperti Apa Nah Itu Dia Dia tidak sendirian Ini kau menggantikan Semester lalu mereka liat Di bawah pohon sawit Sekarang di bawah pohon apa ini Kami gantian Bapak Carolina Seran di pulau res sana Mudah-mudahan sudah turun hujan disana Belum hujan ya Musim panas sekarang Hujan tiap sore Silahkan kalau ada pertanyaan Kita buat suasana relaks saja Tidak usah Joko apa kabarmu Kabar baik Pak Silahkan kalau ada pertanyaan Ini nyangkut ekonomi Silahkan Tadi saya tidak mengikut Dengan baik terkait dengan Penjelasan jurnal Mulai dari langkah-langkahnya Langkah pertama sampai kelima Saya hanya mengikuti dari langkah empat Sampai ke langkah kelima Jadi saya tidak begitu mengerti Namun setelah Pak Siapa Martinus Eh sorry Pak Marianus Leti Itu apa Memaparkan Terkait dengan jurnal Saya mikirnya begini Pak Apakah jurnal yang dimaksudkan disini Itu adalah ringkasan-ringkasan Dari hasil penelitian kita Soalnya saya melihat itu Ada terkait dengan misalnya Ajudul kemudian Abstrak Kemudian ada lagi yang namanya Apa Letak geografis Kemudian gambar-gambar Yang merupakan data-data kita Dimasukkan dalam jurnal Nah itu maksudnya Pak Apakah Pertanyaannya itu apakah Hampir sama begitu Seperti skripsi Tidak Sangat berbeda Sangat berbeda Jurnal dengan skripsi Kalaupun tadi ada gambar Ada tabel Itu lebih untuk Bagaimana agar Tampilan tulisan kita itu Menjadi lebih menarik Sehingga pembaca Menjadi lebih cepat tahu Jadi tidak perlu dideskripsikan Lokasi studi Cukup gambar saja Gambar kabupaten Lalu kalau penduduk Cukup tampilkan tabelnya Lalu Langsung bicara Mengenai apa Yang menjadi Pertanyaan penelitian Langsung dibahas saja disitu Langsung didiskusikan Namanya pun Yang kita pilih itu diskusi Diskusi itu artinya Kalau dalam kehidupan Sehari-hari Itu tentu Lebih dari satu orang Kita tidak mungkin Berdiskusi dengan diri sendiri Bukan Donnie bisa paham ya Jadi kalau berdiskusi itu Pasti ada si A, si B, si C, si D Seperti itu Nah logika itu dipakai Ketika kita menulis Diskusi pada tulisan ilmiah Atau pada jurnal tadi itu Jadi Kita kan mengutip Beberapa pendapat orang Nah itu kan artinya orang Misalnya Sujat Moko Mengatakan apa Elizabeth Mengatakan apa Donnie Mengatakan apa Tentu mereka-mereka ini Mengatakan melalui Bukunya Melalui jurnalnya Melalui buku Yang kita baca itu Nah Sudah ada tiga orang ini Tapi kita Sudah dalam hal ini Marianus Teti Dia membuat kajian Ternyata dia menemukan Yang beda Dari tiga orang sebelum ini Atau Dia ternyata sama dengan dua orang Beda dengan satu orang Nah itu yang dia Narasikan Ini Terus terang saja Memang memerlukan Apa namanya itu Memerlukan Apa Latihan-latihan Nanti coba Anda cek Di Mendeley Di coba Yang semester satu Nanti Rencananya Akan Bapak Ajarkan Cara Membuka Apa Ada Mendeley Di setiap Di setiap laptopnya itu Cari tulisan Bapak Yang Bapak tulis Di jurnal Studi kultural Di situ Bapak Menulis Mengenai peladang Ya Mengenai peladang Ketik aja christianus Ya Ketik aja christianus Di apa Di Mendeley itu Nanti cari Tulisan tentang peladang Nah di situ Saya coba Menulis Mengenai Diskusi Lebih panjang Ya Lebih panjang Sekarang cukup banyak Tulisan saya Bisa kalian kutip Di jurnal Dan Seperti kemarin juga Di beberapa kali ada ujian tesis itu Disarankan dalam rangka Akreditasi kampus Disarankan agar Para mahasiswa itu Coba Mengambil kutipan Dari yang ditulis dosen Untuk tulisan Marianus tadi itu Agar bisa masuk ke jurnal Manapun Termasuk jurnal kampus kita Jurnal kampus kita itu Sudah menggunakan Platform OJS Dan menggunakan Mendeley Platform Mendeley Oleh sebab itu Semua tulisan yang masuk Itu sudah harus Menggunakan Mendeley Ya Pasti Marianus Masih ingat Bagaimana Mendeley kan Masih ingat kan Coba hidupkan itu Unmute kau Dimatikan Masih ingat kan Lupa di apa Refresh Refresh Mulai sekarang Refresh Jika tidak Menggunakan Mendeley Tulisan Anda Tidak akan pernah Bisa dimuat Di jurnal Manapun Sekarang Karena Sistemnya Sekarang Sudah Apa namanya Kait-mengkait Jadi ketika Anda Mengutip Christianus Maka Otomatis Statistik Mengenai Kutipan pada saya Nambah satu Lalu Apa yang Anda Kerjakan itu Itu akan Terekam di Google Sekolar Jadi penilaian Untuk saya Langsung ada Di Google Sekolar Jadi kalau suatu hari Saya menuju Ke profesor Asesor Untuk menilai Orang layak Atau tidak Menjadi profesor itu Akan dicek Di situ Berapa banyak Orang yang Mengutip Tulisan saya Maka kalau saya Rajin menulis Banyak dikutip Peluang untuk Profesor itu Terbuka Beda dengan Profesor zaman old Kalau profesor zaman old Yang penting Dia ada karya ilmiah Cukup Sekarang ini Ada karya ilmiah Karya ilmiahnya itu Harus dikutip Orang Kalau enggak Dikutip orang Enggak Jadi Apa Makanya Tolong yang punya Marianus Sebentar sore ini Anda langsung Download lagi Mendele Ikuti Petunjuk Di Mendele Yang dulu Bapak berikan Nanti yang semester 1 Akan Bapak sampaikan Khusus Itu semua Harus ada Di platform Wordnya Di Wordnya itu Lalu Kutipan-kutipan Yang kemarin Anda Pakai Coba cek Di Mendele Jadi nama orang itu Ketik aja Karena Sudah cukup banyak Tulisan Mengenai ilmu KTKT Ilmu pastoral Ilmu pendidikan Agama katolik Yang bisa ditemukan Di Mendele Banyak Saya menemukan Ratusan Kamu ketik aja KTKC Udah muncul Kamu ketik aja Pastoral Udah muncul Semua tentang pastoral Jadi Tidak ada alasan lagi Anda kesulitan Mendapatkan Literatur Walaupun Anda Tinggal jauh di Timur Tengah Utara sana Atau tinggal di Malinau sana Kalimantan Utara Biarpun di bawah Pohon Jambu Biarpun di bawah Pohon sawit Literatur itu Tersedia dengan Sangat Sangat Banyak Saya Tidak mau Tahu lagi Kalau Anda bilang Susah Literatur Memangnya Anda Kuliah Jaman Orde Lama Ini Jaman Industri 4.0 Kuliah Lebih mudah Buku Tersedia Banyak Asal Tahu Caranya Kuliah Ini adalah Untuk Mengetahui Caranya Itu Tadi Baik Pak Ada lagi Pertanyaan Pak Saya masih Melanjutkan Pertanyaan Saya Lanjutkan Oke Terima kasih Pak Ini Kalau di kampus Takat kan Misalnya S1 itu Sudah melakukan Skripsi Itu tidak Langsung Dijurnalkan Kalau kita Lihat di kampus Kampus lain Mungkin Seperti Untan itu Mereka Langsung Dijadikan Sebuah Jurnal Terus Terima kasih Bersambung Bersambung Buat saya Terkait dengan Jurnal ini Adalah Tadi Bapak Bilang Jurnal itu Ada fokus Diskusi Dari Beberapa Orang Atau Mungkin Dari Hal lain Dan Yang menjadi Pertanyaan Adalah Apakah Jurnal ini Bukan Dari penelitian Lapangan Atau Mungkin Ambilnya Di Karya-karya Yang sudah Ada Seperti itu Pak Ada Dua Macam Kalau Review Buku Tentu Dari Apa Yang Anda Baca Di Buku Tersebut Seperti Tadi Pertanyaan Doni Kalau Anda Menulis Hasil Penelitian Anda Tentu Berdasarkan Data Yang Anda Dapatkan Dikaitkan Dengan Teori Yang Anda Pakai Kan Orang Yang Berpendapat Mengenai Teori Yang Anda Pakai Itu Lebih Dari Satu Orang Itulah Yang Saya Maksud Jumlah Orang Jadi Mungkin Anda Menggunakan Teori A Atau Teori Teori KTKC Misalnya Yang Dikemukakan Oleh A Yang Dikemukakan Oleh B Yang Ditemukan Oleh C Nah Ini Yang Anda Coba Cari Hubungannya Hubungannya Itu Bisa Bertolak Belakang Hubungannya Itu Bisa Selaras Jadi Kira-kira Seperti Itu Jadi Dia bukan Ringkasan Joko Bukan Ringkasan Sekripsi Bukan Ringkasan Tesis Bukan Ringkasan Disertasi Ini Betul-betul Anda Menuliskan Ulang Penelitian Yang Pernah Anda Lakukan Dan Kalau Penelitian Kalau Jenis Itu Berarti Memang Harus Ada Update Untuk Tahun Depan Di Kampus Takat Negeri Kalian Yang S2 Sekarang Wajib Hukumnya Ada Publikasi Dulu Baru Boleh Ngajukan Baru Boleh Ujian Tesis Jadi Harus Ada Satu Dulu Tulisan Yang Dimuat Di Jurnal Tidak Mesti Jurnal Bereputasi Jurnal Kampus Pun Cukup Sudah Harus Ada Baru Boleh Ujian Tesis Kalau Kami Dulu Bapak Kuliah Di Kuala Lumpur Itu Memang Saratnya Minimal Dua Tulisan Dimuat Di Jurnal Baru Boleh Mendaptar Untuk Ujian Doktor Sekarang Di Indonesia Sudah Diberlakukan Nah Itu Yang Kadang-kadang Membuat Akhirnya Banyak Orang Terganggu Sedikit Tapi Kalau Dari Awal Sekarang Anda Sudah Menulis Jurnal Itu Tidak Problem Macam Joko Siapa Lagi Yang Baru Masuk Ini Ibu Elizabeth Carolina Siapa Siapa Lagi Tadi Itu Natalia Dari Sekarang Silahkan Menulis Jurnal Nanti Template Bapak Kirim Ulang Ke Grup Kalian Mungkin Kemarin Lupa Jadi Tolong Sekarang Menulis Tulis Saja Dulu Bisa Jadi Mungkin Dari Skripsi Anda Tulis Saja Dulu Untuk Latihan Untuk Latihan Supaya Nanti Terbiasa Skripsi Anda 60 Halaman 50 Halaman Hanya Dijadikan 7 Halaman Dimana Letak Sulitnya Sulitnya Kita Memulai Menulis Itu Yang Gabung Gabung Itu Yang Susah Tadi Bapak Bilang Ambil Dulu Dari Bab 4 Bisa Saja Mekanisme Yang Anda Tempu Seperti Yang Joko Katakan Anda Ringkas Saja Dulu Bab 4 Itu Kan Bisa Seperti Itu Bab 4 Itu Dulu Anda Garap Bab 4 Jadi Kalau Bab 4 Ada Tiga Pertanyaan Penelitian Dulu Ambil Satu Pertanyaan Penelitian Dua Pertanyaan Penelitian Yang Lain Jangan Dipakai Anda Coba Anda Coba Pasti Anda Seperti Minum Tuak Habis Itu Ngenyan Mau Agi Riko Sertawa Jadi Ambil Saya Dulu Satu Pertanyaan Kan Rata-rata Skripsi Tiga Pertanyaan Kemarin Kan Ambil Dulu Satu Pertanyaan Setelah Itu Nanti Baru Mudik Keulu Latar Belakang Ambil Sedikit Ya kan Masalah Penelitian Ambil Yang Sesuai Dengan Yang Anda Bahas Tadi Itu Cukup Satu Saja Masalah Penelitian Jadinya Lalu Tujuannya Sesuaikan Udah Kalau Sudah Dapat Tujuh Halaman Beres Tujuh Halaman Tapi Spasinya Satu Jangan Tujuh Halaman Dua Spasi Lalu Daptar Pustaka Di Update Tidak Usah Menggunakan Daptar Pustaka Yang Ada Skripsi Itu Daptar Pustaka Ganti Semua Cari Yang Ada Di Mendele Yang Punya Maren Ustetik Tadi Saran Bapak Juga Gitu Cari Literatur Yang Ada Semua Di Mendele Sangat Mudah Menulis Dengan Mendele Nanti Kalau Anda Terbiasa Menulis Jurnal Kurang dari Seminggu Dua Tiga Hari Sambil Ngecek Berapa Banyak Tulisanku Masuk Mendele Karena Sudah Beberapa Infonya Dinguat Lagi Dinguat Lagi Tapi Bapak Belum Cek Mendele Cek Aja Christianus Atau Christianus Atok Christianus Banyak Yang Didobel Dia Nulisnya Saya Lihat Christianus Christianus Nanti Dicek Ini pasti Christianus Yang Bagian dari Kalian Bukan Christianus Yang Lain Ada Pertanyaan Lagi Mau Tanya Tadi kan Saya Ngikutinya Mungkin Terlambat Tentang Penjelasan Apa itu Jurnal Saya Masih Bingung Jurnal Itu Rangkuman Dari Tesis Kita Atau Tulisan Tersendiri Baik Saya Jawab Bukan Rangkuman Dari Tulisan Tersendiri Tetapi Anda Boleh Mengambil Bagian Dari Tesis Anda Tulisan Tersendiri Bukan Rangkuman Cara Untuk Memahami Apa itu Jurnal Memang Kemudian Harus Biasakan Membaca Jurnal Membaca Jurnal Beda Dengan Membaca Tesis Atau Sekripsi Membaca Tesis Sekripsi Itu Pusing Karena Terlalu Tebal Membaca Jurnal Itu Pendek Nanti Anda Ini Apa Tulisan Tadi itu Saya Dihubungi Orang KPU Mudah-mudahan Lolos Untuk Menjadi Panelis Debat Kandidat Calon Bupati Wakil Bupati Pada Pilkada Serentak Dikalbar Ini Mudah-mudahan Mantap Minta CV saya Tadi Lalu Mereka Juga Nanyakan Adakah Publikasi Bapak Kaitannya Dengan Pilkada Puji Tuhan Ada Jadi Ini Diterbitkan Oleh UNES Judulnya Ini Adalah Politik Dan Strategi Budaya Etnik Dalam Pilkada Serentak Kalimantan Kalimantan Kamu Cari Aja Christianus Ini Ada Di Mendeley Jurnal Ilmu Politik Politik Indonesia Nanti Kamu Cari Tulis Aja Christianus Nanti Cari Judul Tentang Pilkada Serentak Nama Jurnalnya Politik Indonesia Semarang UNES Semarang Kamu Baca Disitu Bagaimana Menulis Jurnal Karena Tulisan Saya Cukup Mudah Didapat Kalau Di Blogspot Juga Ada Tapi Blogspot Namanya Blogspot Marean Estetik Ambil Disitu Malah Tidak Apapun Jurnal Itu Diterbitkannya Oleh Kampus Mahasiswa Yang Bersangkutan Atau Oleh Kampus Lain Yang Ditunjuk Oleh Pemerintah Tidak Jurnal Itu Adalah Kalau Disebut Jurnal Jurnal Itu Tulisan Innya Berupa Apa Namanya Update Mengenai Apa Yang Sedang Kita Teliti Makanya Jurnal Itu Kita Boleh Tulis Berkali-kali Dalam Setahun Ya Untuk Naik Pangkat Apa Sekarang Boleh Penerbitnya Macam-macam Satu Universitas Yang Bagus Itu Bisa Memiliki Lebih Dari Satu Jurnal Bahkan Ada Yang Puluhan Jurnal Ada Penerbit Tiap Prodi Itu Punya Satu Jurnal Kalau Kalau Kita Setakat Rencananya Akan Terbit Bulan Depan Ini Satu Jurnal Prodi Untuk Pendidikan Agama Katolik Tapi Nanti Untuk Prodi Teologi Katolik Akan Ada Satu Jurnal Juga Jadi Kampus Itu Menerbitkan Saja Menerbitkan Tapi Kita Standar Mengikuti Aturan Yang Berlaku Di Dunia Penerbitan Itu Jawabannya Ada Lagi Pertanyaan Dari Yang Lain Mengenai Karya Ilmiah Tony Ini Sedang Memikirkan Kayaknya Deni Saya Ada Pikir Kalau Misalnya Kita Yang Yang Akan Kita Teliti Apakah Bisa Masuk Dalam Jurnal Belum Bisa Belum Bisa Yang Akan Diteliti Belum Bisa Kecuali Anda Mau Buat Review Buku Misalnya Anda Menggunakan Buku Apa Membaca Buku Apa Terkait Dengan Isu Yang Anda Pilih Itu Kalau Review Buku Tidak Terlalu Tebal Cukup Tiga Halaman Empat Halaman Seperti Meringkas Umumnya Tetapi Tolong Yang Yang Diutamakan Yang Apa Namanya Temuan Kalau tidak Salah Bapak Ada share Di Grup Kalian Yang Semester Tiga Itu Mengenai Teori Budaya Disitu Kan Isinya Itu Berupa Resume Buku Sudah Dibaca Enggak Itu Nah Kalau Ingin Membuat Resume Gunakan Metode Itu Tapi Itu Buku Dan Terlalu Panjang Juga Menurut Saya Kamu Bisa Membuatnya Lebih Ringkas Lagi Membuat Ringkas Lagi Cukup Tiga Halaman Saja Cukup Tiga Halaman Memang Harus Dicoba Tulis Setiap Penerbitan Jurnal Menyediakan Satu Satu Kolom Untuk Review Buku Boleh Karena Doni Ini Pemikir Selama Di Pontianak Kepalanya Masih Kotak Banyak Rambut Gugur Ini Pak Kecuali Orang Yang Kaltara Balik Kampung Makin Segar Di Sananya Jangan Jangan Nanti Tiba-tiba Ada undangan Menikah Pula Orang Tua Jadi Terjamin Nah Itu Dia Biasa Dah lama Merantau Di Kalbar Pulang Ke Kaltara Ada Pertanyaan Dari Sana Yosef Saat ini Belum Ada Karena Saya Juga Masih Mempelajari Tempit Yang Dikirim Itu Oke Tapi Kamu Harus Buat Tulisan Ya Ya Pak Ya Kalau Membuat Sesuatu Itu Pasti Memiliki Nanti Memiliki Pengalaman Kalau Anda Lalu Ada Ada Salah Anda Harus Berterima Kasih Anda Tidak Pernah Orang Benar Tanpa Melakukan Kesalahan Kalau Anda Takut Salah Anda Tidak Akan Pernah Benar Kata-kata Itu Jadi Ingat Jadi Tulis Saja Berkali-kali Juga Tidak Apa-apa Selama Pandemi Bapak Menulis Karya Ilmiah Cukup Banyak Tujuh Atau Lapan Buah Jurnal Yang Bapak Tulis Tapi Yang Dimuat Paling Mungkin Tiga Kali Tiga 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 Ya Kira-kira Setengahnya Sajalah Tapi Itu Lebih dari Cukup Karena Dosen Itu Cukup Satu Karya Ilmiah Satu Semester Dalam Satu Semester Karya Ilmiah Cukup Satu Ternyata Punyaku Kan Banyak Tiga Atau Empat Suka-suka Suka Suka Ternyata Menarik Orang Muat Cuma Capek Meladeninya Saja Capek Makanya Kalau Dulu Ada Wacana Tidak Perlu Menulis Skripsi Cukup Menulis Jurnal Saya Termasuk Yang Setuju Karena Kalau Menulis Jurnal Itu Lebih capek Daripada Menulis Skripsi Menulis Skripsi Itu Dosen Pembimbingnya Kita Kenal Baik Kalau Menulis Jurnal Editornya Itu Tidak Kita Kenal Taunya Nyalahkan Doang Kan Lebih Enak Orang Yang Dikenal Daripada Orang Yang Tidak Dikenal Gitu Kan Riko Tadi Ada Yang Baru Masuk Juga Nanti Kalau Ada Yang Baru Masuk Itu Pitalis Tafianus Apa Yang Disampaikan Ini Kalau Kuliah Dengan Saya Jika Rekamannya Bagus Atau Cukup Bagus Pasti Dikirim Ke Youtube Karena Ternyata Masih Banyak Orang Juga Yang Mau Bacanya Selain Kalian Ada Juga Orang Lain Yang Mau Nonton Video Itu Jadi Akan Kulik Nanti Kalian Cek Lagi Ingat Pertemuan Hari Ini Bicara Mengenai Bagaimana Menulis Jurnal Bereputasi Tadi Sebetulnya Untuk Yang Semester Satu Ada Materi Mengenai Kelanjutan Dari Pertemuan Minggu Lalu Tapi Bapak Pikir Lagi Mungkin Baik Jika Dari Sekarang Yang Semester Satu Udah Cukup Familiar Dengan Istilah Jurnal Sehingga Nanti Lebih Cepat Prosesnya Jadi Agak Melangkah Memang Tapi Tidak Apa-apa Tidak Apa-apa Carolina Ibu Elizabeth Rico Natalia Joko Tidak Apa-apa Melangkah Dikit Karena Kalian Wajib Menulis Karya Ilmiah Kalian Beruntung Sekarang Kalian Semester Satu Kita Sudah Punya Jurnal Harapannya Pokoknya Dalam Tahun Ini Kalian Sudah Menulis Jurnal Rajin Aja Menulis Ikuti Template Yang Aku Kirim Itu Nanti Yang Semester Satu Aku Kirim Masukkan Aja Disitu Ingat Langkah Pertama Tadi Apa Yang Dikerjakan Diskusi Tulis Bagian Diskusi Jadi ketika Anda Tahu Tema Anda Nulis Bagian Diskusi Kaitkan Di Diskusi Itu Kaitkan Data Dengan T Teori Data Dan Teori Itu Dihubung Hubungkan Data Dengan Teori Dihubung Hubungkan Latihan Di bagian Itu Data Dan Teori Itu Dihubung Hubungkan Itu Aja Jadi Apa Namanya Nanti Judul Belakangan Mungkin Nanti Sebentar Untuk Yang Semester Satu Template Akan Saya Kirim Di Grup Saja Di Grup Ada Pertanyaan Dari Saya Silahkan Pertanyaan Saya Masih Mengenai Pembuatan Jurnal Tadi Sudah Dijelaskan Tentang Resume Dari Buku Dan Juga Boleh Dilakukan Dari Hasil Penelitian Yang Telah Kita Lakukan Yang Pertanyaan Saya Itu Apakah Boleh Kita Mengambil Dari Tiga Atau Beberapa Jurnal Yang Pada Topik Yang Sama Telah Diteliti Oleh Peneliti Terdahulu Kemudian Kita Sandingkan Hasil Penelitian Mereka Itu Dari Beberapa Peneliti Itu Kita Sandingkan Untuk Menemukan Sesuatu Yang Baru Persis Itulah Dia Itulah Yang Saya Maksud Anda Pertautkan Saja Jurnal Yang Topiknya Mirip Dengan Yang Anda Tulis Itu Makanya Kalau Ketemu Jurnal Orang Lain Yang Topiknya Mirip Dengan Anda Saya Sangat Menyarankan Jurnal Itu Di Resume Jurnal Itu Di Resume Agar Nanti Kalau Menulis Jurnal Jurnal Berikutnya Anda Sudah Menggabungkan Ingat Kan Pada Bab 4 Itu Tentu Akan Ada Kutipan Kutipan Coba Cek Tulisan Saya Jurnal Jurnal Yang Terbaru Itu Justru Di Bab 4 Itu Banyak Kutipan Karena Saya Mengkaitkan Apa Yang Saya Dapatkan Dengan Apa Yang Orang Telah Kemukakan Jadi Dia Dikaitkan Seperti Itu Maka Nanti Ada Banyak Kutipan Tapi Kutipan Itu Bukan Teori Kutipan Itu Lebih Untuk Menguatkan Apa Yang Mau Kita Katakan Kayaknya Marianus Sudah Hampir Cune Ini Hampir Dapet Ini Itu Yang Saya Maksud Diskusi Itu Marianus Baik Sudah Dengerti Perlahan Ada lagi Nanti bagi yang terlambat datang Terlambat datang Anda tetap bisa mengikuti Apa yang saya sampaikan ini Nanti melalui Youtube Karena tadi penjelasan awal itu Itu yang paling penting Nanti Anda bisa cek di Youtube Tonton aja Youtube Tanpa iklan lah Tidak usahlah Iklannya Karena iklan itu juga Bapak pun tidak Tidak paham Tiba-tiba ada iklan Karena sampai hari ini juga Rata-rata orang Melewatkan iklan itu Jadi Tidak Bapak terlalu Lihat dari sisi itunya Yang penting Bahan perkuliahan Bisa kalian cek ulang Bisa kalian baca Kembali situ Kalau malas Terus mengakses Youtube Saya Anda langsung download aja Tidak masalah kok Anda download aja Perkuliahan kita itu Anda buat itunya Foldernya di mana Di laptop Anda Jadi ketika nanti Anda ingin mengulangi Apa-apa yang pernah Saya sampaikan dalam perkuliahan Anda tinggal tonton aja Mudah kan Lebih asik kan Kuliah seperti itu Padahal kan Kuliah itu Tidak boleh diulangi Kata-katanya Ya kan Tapi gara-gara Youtube Anda bisa dengar Penjelasan saya langsung lagi Mungkin dua kali Nonton baru Oh itu tuh Yang Pak Kris maksud Kan seperti itu Untuk tertib Administrasi Tolong Jangan lupa Cek absen Ya Walaupun kuliah kita besok Tidak apa-apa Isi aja hari ini Ya Absen Mengapa? Karena kita sedang Menuju akreditasi Agar Anda Berkontribusi Terhadap Proses akreditasi Anda harus ikut Ya Absen aja Di situ Apa Kalau Bapak kirim absen Kirim aja absen Lalu bahan-bahan Buka di situ Ya Oke Saya kiram Ada lagi Pak Ada lagi silahkan Terkait Mendeley Pak Ini Apa Hal yang Apa ini saja Di aplikasi Mendeley itu Sudah pernah install di laptop Apakah kita Cari di reference Di apa Word itu Tidak nampak Tidak muncul Apakah Uninstall Setelah itu baru install ulang Ataukah Seperti apa Jika Anda Menggunakan Alamat email Yang sama Ketika Anda dulu Mendownload Aplikasi Mendeley Maka walaupun Anda Pindah laptop Berkali-kali pun Apa yang dulu Anda Pernah Lihat Anda bisa cek kembali Jadi makanya Gunakan Alamat email Yang sama Dengan yang dulu Tapi kalau Kemudian Anda lupa Dengan alamat email Yang lama Tidak apa-apa Gunakan saja Alamat email Yang baru sekarang Karena nanti Mendeley akan Selalu kontak Anda Kalau Mendeley sudah tahu Bidang studi Apa Anda Kuasai Anda sukai Nanti Anda Akan Dikirimi jurnal Oleh Mendeley Seperti saya Saya setiap Hampir tiap dua hari Atau tiap hari Bahkan Ada jurnal baru Seputar Bidang saya Itu Saya dikirimi Oleh Mendeley Saya tinggal cek Kalau sudah dapat Dari Mendeley Ya saya simpan Sebagaimana dulu Yang Bapak ajarkan lah Simpan Buku itu Lalu Kalau ada kesempatan Kita baca Kita ambil resume Kita tulis Jurnal Yang judulnya itu Bicara apa Jurnal yang Itu Bicara apa Agar nanti Kalau kita sudah Menulis jurnal Kita bisa Lebih cepat Karena kita Sudah tahu Apa yang kita Tulis itu Sudah pernah Ditulis orang Pada jurnal A, B, C, D Dan seterusnya Ya Gitu aja Marianus ya Ya Pak Oke Saya kira Untuk hari ini Kita cukupkan Karena tadi Ayam sudah berkokok Saya minta Pendi Dari Kalimantan Timur Mungkin doa Dari bawah pohon itu Akan sangat menarik Pendi Ya baik Pak Silahkan Pendoa Oke Marilah kita bersatu Dalam doa Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Alam Bapak di surga Puji dan syukur Atas penyertaanmu Kepada kami semua Mulai dari pagi Hingga pada sore hari ini Terima kasih juga Atas berdekatmu Yang telah memberikan Kepada kami Melalui Virtual ini Dalam pertulian ini Kami dapat Begitu Yang bermanfaat Dalam Hal penulisan Karya ilmiah Semoga Ini dapat Kami pahami semua Dan dapat Kami aplikasikan Dalam kehidupan kami Sehari-hari Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin 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 Oke Demikian saja Terima kasih Selamat sore Terima kasih Pak Selamat sore Terima kasih Pak Selamat sore Tuhan Yesus Pemberkati Amin Selamat sore Terima kasih Selamat sore Orang Melaka Selamat sore Selamat sore